Bismillahirrahmanirrahim kita teruskan lagi tutorial untuk e-learningnya kali ini kita akan mengumpulkan tugas yang pertama sekali silakan anda sudah masuk ke akun masing-masing di kanan atas pojok kanan atas sudah terteram nama anda masing-masing dalam hal ini saya menggunakan nama aceng, maimun saya akan mengumpulkan tugas statistik sesi ketiga 1, 2, 3 nah ini tugasnya ini kemudian diawali dengan klik tugas, 02 tugas kita lihat statusnya no, add some jadi belum dikirim, otomatis belum dinilai nanti disini akan muncul add submission suatu hari kalau anda pernah mengumpulkan sebelumnya anda akan melihat sedikit perbedaan mungkin ya jadi kalau sudah pernah mengumpulkan itu akan muncul nah kayak gini submit akan muncul seperti ini submit jadi submit itu artinya sudah dikirim cuma belum dinilai sama dosennya gitu ya jadi ada perbedaannya nah kali ini kita akan mencoba mengirimkan tugas baru pada sesi ketiga nah kita pilih lagi disini lagi ya klik tugas ini soalnya ini statusnya silakan di klik add submission ya jawaban bisa berupa dua model pertama di ketik langsung atau disebutnya online text atau dalam bentuk file disebut dengan file submission contoh online text cocok untuk jawaban singkat misalnya jawaban yang bisa anda ketik langsung di layar nah semacam ini misalnya ya 1,2,3 jawabannya ini misalnya gitu ya anda bisa langsung save nah silakan diperiksa apakah sudah terkirim atau belum nah yang semula tadi adalah no submit atau no add term maka akan muncul submitted jadi submit dalam bentuk pasten ya jadi sudah terkirim for grading untuk dinilai siapa yang menilai dosennya karena baru dikirim otomatis ya belum dinilai ya karena barusan jawabannya berupa online text silakan di cek 1,2,3 oh ternyata ada yang mau di edit salah ini misalnya silakan di edit submission maka nanti anda akan dikembalikan lagi ke layar yang tadi oh jawabannya ini sampai 4 misalnya ya misalnya 1,2,3 ternyata ada yang harus di edit sampai 4 akhiri lagi dengan save lagi nah kita lihat jawabannya harus sudah 4 oke itu cara pertama ya online text cocok untuk jawaban singkat jawaban pendek jawaban yang bisa diketik langsung yang kedua adalah menggunakan file nah disini ada dua pilihan lagi setelah anda membuat jawaban terdahulu anda bisa edit yaitu ngedit ini dan menambahkan yang lain atau menghapus kalau menghapus otomatis ya ini gak ada saya akan coba edit aja karena kebetulan jawabannya itu ada yang jawaban singkat dan ada jawaban yang berupa file untuk jawaban singkat tadi udah disini ya namanya online text sedangkan yang kedua adalah file submission dalam bentuk file disini kita diberi jatah maksimum file size 100MB maksimum number of files 20 file jadi anda masih bisa mengirim 20 file dengan caratan maksimal 100MB contoh saya sudah mengerjakan jawabannya di sebuah file disini misalnya ini misalnya misalnya jawaban saya ini anda tinggal drag aja klik tahan bawah kesini lepas selesai ya selesai terus gimana kalau misalnya jawabannya harus tulis tangan silahkan tulis tangan yang rapi di foto kan berupa jpg biasanya ya file gambar contoh ini ya misalnya jawabannya ini jawabannya file ini ya sama juga di drag aja bawah kesini jadi ada dua jawaban dalam bentuk file namanya file submissions setelah dua ini muncul disini berarti statusnya sudah terkirim akhiri dengan penyimpanan shift jeng ya kita cek lagi ini jawaban yang terdahulu ini yang barusan setiap jawaban dikasih tanggal ya tanggal jadi kalau ada kamu ngumpulin kapan dosennya belum terima misalnya nah ini di screenshot aja kirimkan ke dosen yang bersangkutan bukti bahwa anda sudah mengirim pada tanggal sekian jam sekian disini masih ada lagi dua terusan mau di edit lagi atau mau di hapus yaudah kalau seperti ini berarti udah terkirim anda tinggal melanjutkan ke sesi berikutnya aduh saya ragu-ragu ini udah terkirim belum cek lagi ya 03 klik ya masih ada seharusnya nah masih ada oke gitu ya terima kasih ketemu lagi nanti pada sesi tutorial yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati